Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu rasun Sobat Ngariksa Alhamdulillah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala Alhamdulillah Sobat Ngariksa pada malam ini kita bisa melanjutkan kembali Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara Ngariksa Ini Ngaji Manuskrip 2 Jumatan Klasik memang tapi asik Ini Jumat 11 September 2020 Saya tiba-tiba ingat bahwa 11 September adalah hari dimana saya mempertahankan disertasi saya Tahun 2003 itu tanggal 11 September Dan disertasi itu pula lah yang sesungguhnya memulai salah satunya menghantarkan penelitian ithab ad-daki ini kemudian Jadi ini mudah-mudahan berkah buat saya secara khusus dan juga buat yang lain Sobat Ngariksa Alhamdulillah pada malam ini Saya akan mencoba untuk membicarakan hal yang lain daripada biasanya Biasanya kalau dalam edisi setelah serial Ngaji Ithab ad-daki 2 minggu sebelumnya Saya membahas manuskrip yang terkait dengan isu-isu tertentu Tapi sekarang 2 minggu yang akan datang pada tanggal 25 September Insya Allah Ngaji Ithab ad-daki akan khatam Jadi 2 minggu ke depan itu kita akan khataman manuskrip ithab ad-daki dan dilanjutkan dengan yang lain Oleh karenanya pada malam ini Saya ingin mengajak dan berbagi kepada Sobat Ngariksa untuk Bercerita, saya ingin bercerita tentang proses Bagaimana saya melakukan penelitian terhadap manuskrip ithab ad-daki Nah barangkali ini mudah-mudahan ada manfaatnya ya Oleh karenanya pada malam ini saya memberi judul Jalan riset pendaki jelang khataman ithab ad-daki Mungkin 2 minggu yang akan datang kita potong tumpeng untuk khataman Insya Allah ya Sobat Ngariksa Barangkali masih ingat ya Kalau yang setia Sobat Ngariksa mengikuti Ngariksa sejak episode yang pertama Khusus teks ithab ad-daki Audio jadi natural saja karena niatnya memang juga mengaji saja Dengan santri-santri yang terbatas ya Ini santrinya salah satunya Mas Atung Fatur Rahman Karyadi Yang sekarang Alhamdulillah sebagai ketua lingkar filologi Ciputan Yang giat untuk mengkampanyekan Ngariksa juga Terima kasih banyak Lihat juga disini ada kalau di youtube yang seri yang ketiga itu episode ketiga Di belakangnya itu ada banner yang saya dengan gagahnya gitu pakai jaket kulit Kemudian di bawahnya ada tulisan filologi memang sepi pengkaji Tapi sesungguhnya ia ramai nilai Saya baru ingat ternyata tulisan itu kemudian menjadi tulisan di kaos Ngariksa Yang ada di punggungnya gitu ya Nanti kita akan produksi lagi Sobat Ngariksa ini manuskrip ithab ad-daki ini Sesungguhnya adalah kelanjutan dari yang penamanya edisi pertama Ngariksa itu Hanya mengenalkan awalnya tapi ternyata cukup menarik Sehingga kalau kita rencanakan khataman tanggal 25 September 2020 Insya Allah Maka Ngariksa satu teks, satu manuskrip karangan Syekh Ibrahim Al-Qurani ini Perlu waktu 14 bulan 14 bulan Saya merasa sudah konsisten sebetulnya Tentu ada jeda ya Jadi luar biasa Mudah-mudahan khususnya buat saya juga bermanfaat gitu ya Karena belajar kembali Anggap saja ini bagian dari tulus zaman Belajar itu perlu waktu yang cukup panjang Terima kasih kepada teman-teman Sobat Ngariksa LFC Yang dulu ikut mengawali Ngariksa ini Nah dalam Ngariksa kali ini saya ingin cerita ringan saja ya Jadi ini prosesnya Saya ingin bilang begini bahwa Kalau Sobat Ngariksa melihat bukunya ya terbit tahun 2012 Kemudian saya punya artikel juga Kemudian saya bisa membacakannya Sesungguhnya itu adalah hasil saja Yang tidak pernah dilihat itu prosesnya Proses untuk menghasilkan ini Satu teks Mungkin seperti menakutkan Yang akan saya ceritakan Berliku, mendaki Tapi sesungguhnya Memang tidak ada yang instan Apalagi di dalam proses belajar-mengajar Oleh karenanya saya ingin cerita soal proses berliku Bagaimana saya memulai riset khusus ithab adaki ini Saya masih ingat yang tadi saya ceritakan Tahun 2003 saya mempertahankan disertasi saya Tentang Tarekat Satariah di Minangkabau Di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Persis tanggal 11 September Berarti berapa tahun yang lalu Sekarang 2020 17 tahun ya Subhanallah Saya sudah tua juga rupanya 17 tahun 17 tahun Siapa yang disini usianya 16 tahun Berarti waktu saya jadi dokter Kalian belum lahir Yang 16 tahun ya Yang sekarang 20 tahun Berarti waktu itu masih 3 tahun usianya Jadi ithab adaki ini sesungguhnya merupakan bagian Bagian kecil dari disertasi saya pada saat itu Ada manuskrip Tanbi Al-Masih Ada manuskrip ithab adaki Nah Saya masih ingat itu adalah bagian dari tugas yang diberikan oleh Profesor Azumardi Azra kepada saya Untuk mengkaji secara sekilas ithab adaki Nanti saya akan ceritakan Kemudian yang kedua Setelah saya selesai itu Saya mendapat kesempatan Visiting Fellow di Köln University di Jerman Atas fellowship dari Alexander von Humboldt Stiftung Jadi satu yayasan yang waktu itu sangat prestisius Masih sampai sekarang Karena jaringan atau networking dari alumni-alumni Humboldt Yang disebut dengan Humboldtian Itu sangat terjaga Once Humboldtian, always Humboldtian Sekali menjadi Humboldt Anggota Humboldt Maka selamanya menjadi Humboldtian Anggota Humboldt Maksudnya sampai sekarang saya masih menerima Majalah-majalah yang dikirimkan dari Alexander von Humboldt Stiftung di Jerman Jadi ini cara memaintain bagaimana Supaya kita terus menjaga jaringan 2006-2008 Saya melakukan riset ini Kemudian pulang Setelah pulang Dua tahun kemudian Saya melakukan Mendapat undangan lagi Visiting Professor di Oxford University Di UK Di Inggris Dan kemudian terbitlah pada tahun 2011 Setelah Visiting Professor itu Artikel saya di Archipel Nanti saya akan sedikit singgung Dan kemudian 2012 terbitlah ini Itu proses singkatnya dulu Saya juga kadang-kadang tidak membayangkan Bahwa saya akan meniti jalan yang berliku itu Karena kalau mikir bahasa Inggris saya juga buruk Mungkin buruk banget enggak Tapi buruk dibanding yang lebih bagus Pas-pasan Tetapi ini adalah satu berkah bagi saya Dari guru-guru saya Dari orang tua saya Dari manuskrip-manuskrip Yang saya kaji Dari para ulama Yang apa namanya Mungkin pengetahuannya Saya bagikan kepada yang lain Nah sobat ngeriksa Saya ingin Berterima kasih tentu saja Kepada beberapa orang Tapi dua orang ini adalah Ibaratnya pundak kiri kanan saya Untuk konteks ithab adzaki Saya ingin mengutip Isaac Newton bahwa Anda jangan melihat Seseorang itu sukses ketika Saat ini Berdiri sendiri tidak ada Seseorang itu selalu Standing on shoulders of giants Jadi berdiri Atau apa namanya Menapak pada bahu orang lain Bahu orang besar Maksudnya bahu Orang-orang yang sudah sukses duluan Tidak pernah ada orang Mahasiswa Apa namanya Orang yang sukses Yang tidak berpijak pada Kesuksesan orang lain Nah itu yang jangan dilupakan ya Saya tidak tahu Sekarang pundak saya Diinjak oleh siapa saja Para pilolog Para mahasiswa saya Karena saya belum Belum melihat Nanti setelah 10-20 tahun lagi Mungkin mahasiswa saya Ketika saya sudah pensiun Mungkin akan bilang begitu Juga ke saya Nah sekarang Ini belum pensiun Guru-guru saya Dalam konteks ithab adzaki Yang pertama adalah Profesor Azumardi Tadi saya ceritakan bahwa Awal mula Dari ithab adzaki itu Sesungguhnya Saya mendapatkan pinjaman Kopi ithab adzaki Dari Profesor Azumardi Azra Ini Ketika saya tanyakan Punya tidak salinan Dari ithab adzaki Yang Pak Azumardi sebut Di dalam disertasinya Jaringan ulama Ada tuh di rumah Ke rumah aja man Katanya Akhirnya saya bongkar-bongkar Lemari rumahnya Dan ada ini Saya fotokopi Modalnya itu ini Nah lalu Karena saya sedang meneliti S3 Waktu itu Saya review Saya review Karena Pak Azumardi juga Adalah Kopromotor saya Kemudian Saya serahkan hasil reviewnya Artikel Mengkontekstualisasi ithab Yang belum dilakukan oleh Pak Azumardi Karena perspektifnya Filologi Pak Azumardi bilang Ini diapain Kok ithab ini Jadi keren begini man Katanya begitu ya Jadi Apa namanya Noveltinya Dari aspek filologi Kalau Pak Azumardi Dari segi sejarah Nah Ya Kemudian saya lulus Setelah lulus itu Kemudian saya bertemu dengan Profesor Edwin Wirengha Yang mendorong saya Untuk mendapatkan Fellowship dari Alexander von Humboldt Stiftung ini Maka Saya dua tahun Di Universitet Zuckel Di Köln Bersama keluarga Nah ini adalah Bahu-bahu Kiri kanan saya Tentu ada yang lain Saya tidak bisa menyebut Satu persatu guru-guru saya Guru-guru filologi saya Baik di UI maupun di IAIN ya Sekarang UIN Nah Saya disana Selama disana Saya menyepi Saya di ruangan yang Kiri kanannya buku Walaupun bukan buku saya Setiap hari Saya melakukan Riset Membaca Menelusuri Dan seterusnya Itu adalah proses Yang saya lakukan Nah Ini Di data sekunder Inilah pertama kali Saya sebut Ketika saya menulis Disertasi Tentang tarekat Susatariah Di Minangkabau Terbit tahun 2008 Meskipun Sebetulnya Tahun 2003 Selesainya Bagi saya Modal awalnya itu Dua salinan Jadi Dua salinan Ithab adzaki Yang saya dapatkan Dari Pak Azumardi Azra Itu ibaratnya Kalau jualan Ya modalnya itu Ya ini Anda bayangkan Fotokopi lagi Tidak ada manuskrip asli Saya Kemana-mana Saya bawa Karena waktu itu Belum ada digitalnya Tahun 2006 Saya berangkat Jadi saya bawa Kemana-mana Saya tidak bisa Taruh di laptop Ya Belum Seperti sekarang Dua salinan ini Adalah Ithab adzaki Koleksi Darul Kutub Di Cairo Ya Ithab adzaki ini Yang satu Judulnya Ithab adzaki Dengan zai Yang satu Ithab adzaki Dari sini saja Naluri filologi saya Sudah Wah ini Ini enaknya Ada perbedaan Jadi kalau ada perbedaan itu Justru Itu challenging Buat saya Untuk membandingkan Ini Antara dua ini Yang Alhamdulillahilladzi Disininya saja Sudah berbeda Nanti Alhamdulillahilawal Disini Alhamdulillahilladzi Apa ini Nanti kita lihat Perbedaan masing-masingnya Jadi Dari sini Kemudian Saya minta ke Pak Azumardi Bismillah Saya ingin melakukan Penelitian ini Kemarin Saya hanya tugas saja Tugas kuliah Tapi Sekarang saya ingin Meneliti Ithab ini Karena Kelihatannya Sangat berkaitan Dengan tesis saya Tanli Al-Mashi Al-Mansub Ilatariq Al-Kusasi Karangan Syahabdara'ub Singkal Karena ternyata Itu guru dari Syahabdara'ub Kalau begitu Pemikiran Syahabdara'ub Pasti dipengaruhi oleh gurunya Jadi agak kebalik saya Meneliti muridnya dulu Baru gurunya Makanya ketika Apa namanya Merujuk pada Al-Qurani Saya belum tahu Pemikiran Al-Qurani Makanya saya bilang Saya harus nih Saya harus mengkaji Al-Qurani Maka saya Boyongan Boyongan data Saya diajak oleh Prof. Azumardi Ke rumahnya Kamu cari sendiri aja Apa yang dibutuhkan Maka saya ambil Ambil-ambil Ternyata ada satu manuskrip Salinannya Yang kebawa Sama saya Yaitu Fawaid Alirtihal Ya sekarang Saya bilang Sama Pak Azumardi lah Karena sudah selesai kan ya Kebawa Waktu itu gak sengaja Jadi Fawaid Alirtihal ini Sebetulnya bukan Bukan Apa namanya Salinan Dan tidak ada kaitan Sebetulnya dengan Ithab Adzaki Tapi ketika saya baca Ini rupanya Sumber primer Prof. Azumardi Ketika menulis Jaringan Ulama Judulnya itu Fawaid Alirtihal Wanata Ejus Safar Fi Akhbar Siapa nih Filqorn Al-Hadi Ashar Jadi Ini adalah Manuskripnya juga Susah seperti ini Bukan filolo Prof. Azumardi Sejarawan Tetapi Ia memanfaatkan data Di dalam sumber primer ini Untuk merekonstruksi Jaringan Ulama Nusantara Dan Timur Tengah Jadi disertasi yang Menjadi buku babon Sampai sekarang Karena apa? Karena sumbernya primer Nah saya Sampai sekarang Dapat kopinya Ya saya juga Karena tidak meneliti ini Secara khusus Jadi kalau Anda Mau menelitinya Ya silahkan Dengan senang hati Kalau mau gitu ya Menyuntingnya dari perspektif Apa namanya Filologi Ini saja masih berdebu Jadi ketika saya megangnya saja Ini masih berdebu Nanti harus Pakai tisu ini Sobat ngeriksa Apa yang saya lakukan Ketika saya membawa Dua salinan itu Pada tahun 2006 Nah Dua salinan itu Saya bawa Kemudian Saya melakukan Pemetaan literatur Jadi ini mudah-mudahan Jadi lesson learn Pelajaran bagi mahasiswa Mahasiswa saya khususnya Karena ini saya cerita Tentang proses risetnya Proses risetnya Yang kadang-kadang Dilupakan oleh orang Jadi saya melakukan Pemetaan literatur Siapa sih yang pernah Meneliti ithab ad-daki Di dunia ini Bukan hanya di Indonesia Tapi di dunia Maka Saya menemukan Satu gap Karena memang saya melakukan Gap analisis Begitu Kesenjangannya apa sih Yang belum diteliti Pertama saya menemukan Penelitian Profesor Anthony Jones Itu penelitian pendahuluan Pak Jones itu Ingin menyunting Sebetulnya Teks ithab ad-daki Tapi tidak selesai Ingin menyunting Menerjemahkannya Kedalam bahasa Inggris Nah kemudian Ini saya Apa namanya Sampai sekarang Masih menyimpan Drab dari terjemahan Profesor Anthony Jones Yang Waktu itu masih diketik Dan dikirimkan ke saya Dengan sangat baik hati Profesor Pak Tony Kita biasa menyebutnya Sampai sekarang Usianya mungkin Udah 92 Saya kira ya Beliau masih Sehat Dan Apa namanya Masih berkirim email ke saya Kalau Lebaran Mengirimkan email Aid Mubarak Dan seterusnya Saya sangat berhutang budi sekali Tapi ternyata Belum selesai Oh syukurlah saya bilang Belum selesai Kalau selesai Saya di Jerman Harus mencari lagi Topik yang lain kan Tahun 1978 Saya tahun 2006 Artinya Memang tidak Berniat diselesaikan Ketika saya kontak ke beliau Memang beliau bilang Saya beralih ke Topik yang lain Tafsir Al-Quran Pada saat itu Kemudian yang kedua Prof Azumarni Azra Di dalam Disertasinya Yang kemudian terbit Menjadi Buku jaringan Ulama Dan kemudian Versi bahasa Inggrisnya Tahun 2004 Ia bilang bahwa Ithab Ad-Daki itu Adalah One of the most important And influential Of Al-Qurani Salah satu karya Al-Qurani Yang paling penting Di dalam konteks Perkembangan Neosufisme Di dunia Melayu Oke itu saya kutip Karena One of the most important And Influential works Berarti ada karya yang lain penting Tapi ini salah satu yang penting Lalu yang kedua Juga saya Mengutip Menemukan lagi Kutipan Meskipun tidak meneliti Ithab Ad-Dakinya Tapi Menurut Basir Nafi Ini Yang Yang selama setahun ini kita kaji Kata beliau Adalah Salah satu karya Yang bukan sekedar komentar Bukan sekedar Apa ya Penjelasan Tapi Lebih dari itu Karena Al-Qurani itu Menulis Dua per tiga Dari Ithab Ad-Daki itu Itu pandangan-pandangannya Jadi bukan sekedar Mengulang At-Tuhfa Al-Mursalah Yang dijelaskannya Kira-kira begitu Oleh karenanya Dari sini saja Wah saya bilang Ini penting ini Masalahnya Di dalam Filologi itu Kuncinya Kalau kita sudah Menemukan satu teks ini Ada berapa Di seluruh dunia salinannya Itu yang kemudian Menjadi pertanyaan saya Makanya Di tahun-tahun Di awal Di bulan-bulan pertama Yang saya lakukan adalah Melakukan inventarisasi Di seluruh dunia Ithab Ad-Daki itu ada berapa Pernah berapa kali disalin Ini kan dikarangnya Tahun Mungkin tahun pastinya Tidak bisa dipastikan Tapi sekitar 16 60-an 16 60-an Pertengahan abad ke-17 Sekarang itu salinannya itu Ada berapa Nah setelah saya melakukan Pelacakan Ada sekitar 30 salinan Di seluruh dunia Pada saat itu Saya sudah mulai Ketar-ketir Aduh 30 Itu di dalam Filologi itu kan Harus dibandingkan Satu dengan yang lain Bacaannya kan Iya harus dibaca semua Bukan hanya dibaca Kalau dibaca saja Ya gampang Tapi harus dibandingkan Karena filologi itu Fiqhulullah Bahasanya Mungkin kalau sobat Ngeriksa ingat Dalam beberapa edisi Kemarin Saya membandingkan Antara versi yang Maleologi dengan Al-Azhar saja Itu sudah Apa namanya Melelahkan Nah ini ada 30 koleksi Ada di Berlin Satu Ada di Birmingham Di koleksi Mingana Koleksi Mingana Ini adalah koleksi Dimana ada Mushab Al-Quran Tertua di dunia Dari abad ke Tujuh ya Menurut penelitian Mutakhir Nah salinannya disitu Ada di Cambridge Ada di Cambridge Yang Harvard Kemudian ada di Kern Ada di Damascus Ada di India Kemudian Di Istanbul yang paling banyak Di Turki Di koleksinya Macam-macam ya Di Sulaimania Library ini Ada beberapa koleksi Ini koleksinya Ada kalau tidak salah Sembilan ya Dari Turki Saya ini menimbulkan Pertanyaan juga bagi saya Loh ini kan Ithab Ad-Zaki itu Ditulis dalam konteks Nusantara sebetulnya Dalam konteks Istifta Minta fatwa Dari ulama Nusantara Ke Syah Ibrahim Al-Qurani Di Medina Tapi karya Al-Qurani Itu sangat populer Di Apa namanya Di Turki Pada masa itu Nah tentu saja Pada akhirnya Kita bisa mengetahui Bagaimana Sejarahnya Karena Al-Qurani Ini juga berasal Dari Kurdistan Kemudian Ada di Cairo Dua Awalnya hanya dua ya Yang dari Pak Zumardi tadi Tapi setelah saya melakukan Pelacakan Nambah satu Yaitu Koleksi Di Di Perpustakan Universitas Al-Azhar Walaupun ketika Saya kesana Pada tahun 2007 Melacak yang di Al-Azhar Ini sudah berpindah Padahal Menurut informasi Dari Profesor Anthony Jones Ini salah satu yang tertua Katanya Sehingga saya sebetulnya Sangat ingin mengejar Kemudian ada di Leiden Di Libya Di London Anda bayangkan Kalau saya harus pergi Ketempat-tempat ini Itu dari mana Ongkos tiketnya Pada saat itu Tapi Gini Lesson learnnya Yang ingin saya sampaikan Bahwa Ketika Peneliti itu Sudah mengetahui Sumber yang akan Ditelitinya ada di mana Tidak boleh menyembunyikannya Di dunia akademik itu Anda boleh keliru Tetapi Anda Tidak boleh bohong Anda harus ceritakan Kalau ada 30 30 Jangan karena Anda Tidak mampu Anda bohong Ah cuma ada 10 misalnya Karena Anda Tidak mau capek Misalnya Itu yang tidak boleh Di dunia akademik Bahwa Anda salah Misalnya Ketika Anda nyebut Ada 30 Ternyata ada 33 Tidak apa-apa Kalau memang Tidak tahu Jadi Kejujuran Di dalam dunia akademik Itu sesungguhnya Merupakan pelajaran Yang sangat penting sekali Juga di Saudi Arabia Ini yang sampai sekarang Saya belum mendapatkannya Jadi Apa namanya Tidak semuanya Saya dapatkan Saya hanya mendapatkan Salinan dari 30 itu Sesungguhnya sekarang 32 Itu hanya 17 Saat itu Saya membandingkan 17 salinan Selama 2 tahun Nah kemudian Setelah saya membandingkan Ke 17 Sebetulnya Kalau dibandingkan Semuanya Tapi yang dapat Saya dapatkan salinannya Itu 17 Saya mengidentifikasi Mana yang paling tua Dari segi penanggalan Nah ketemulah Ini judul Apa namanya Ketemu Angka-angka ini Yang dari Sulaimania Library Koleksi Fazil Ahmad Basha Itu kemungkinan Ada tertanggalnya itu 1665 Artinya Paling tidak Kalaupun dia bukan Manuskrip yang ditulis Pada masa itu Disalin Dari yang Aslinya Makanya saya bilang Sekitar 1660-an 1665 Karena kalau yang Tahun-tahun yang lainnya Itu berikut-berikutnya 1688 Sheikh Ibrahim Al-Qurani Itu wafat pada Tahun 1690 Jadi bisa dibayangkan Usia berapa ya Ketika beliau Mengarang ini Kemudian Yang di Berlin Juga cukup tua Ini empat Empat tertinggi ya Empat Empat besarnya Saya tidak cantumkan semua Jadi sesungguhnya Yang suka saya bacakan Versi Maleologi Di Ngariksa Itu bukan yang tertua Tapi yang paling mudah dibaca Gitu Jadi Pertimbangannya adalah The best reading Itu mengapa Ketika ada yang meragukan Saya bandingkan dengan Bacaan yang lain Gitu ya Bacaan yang Dari Al-Azhar Atau dari Fazir Ahmed Fasha Nah Nah Sobat Ngariksa Ini contoh saja Saya ingin menunjukkan Bahwa Ketika saya sudah Menjumpai beberapa salinan itu Yang saya lakukan adalah Membanding-bandingkannya Ngapain sih Oman Capek-capek gitu Membandingkan salinan Satu dengan yang lain Karena Tujuan dari Filologi itu adalah Untuk merekonstruksi Teks yang ditulis oleh Pengarang Yang disebut sebagai Otograf Otograf itu Teks yang pertama kali Ditulis oleh pengarang Itu Yang mana gitu Bunyinya seperti apa Saya menjumpai Perbedaan-perbedaan Itu mengapa Saya lakukan Perbandingan-perbandingan Nah Indikasi-indikasinya Saya lihat Misalnya Ini yang koleksi Al-Azhar Dengan yang Darul Kutub ini Menampakkan kemiripan Yang di versi Al-Azhar Ada Ada seperti ini Tambahan Sisipan Eh ternyata Yang di Darul Kutub Juga ada Di salinan yang lain Tidak ada Oh oke Kalau begitu Berarti ini serumpun Ini saudaraan nih Kemungkinan Karena Satu teks itu Setelah bertahun-tahun Apalagi ratusan tahun Disalin Itu akan menimbulkan Perbedaan Jadi Filologi itu tugasnya Mengidentifikasi Mana yang distinktifnya Sehingga Menyusun Kalau bisa sih Menyusun pohon silsilah Naskahnya Yang A disalin dari mana Yang B disalin dari mana Ini menunjukkan kesamaan Ada tertulis Apa namanya Diikuti Begitu ya Yang sementara Di yang lain Tidak ada Bagaimana kalau yang manuskrip Yang lain Saya contohkan Yang manuskrip Yang saya jumpai di Berlin Dengan yang dijumpai di Tokyo Kan jauh sekali kan Tapi Tokyo itu Jangan lupa Kalau meneliti manuskrip Memang harus mengetahui Asal-usulnya Ini yang di Tokyo Ini Dionline-kannya Di Diber Collection Tapi Profesor Diber itu Itu seorang profesor Di Frankfurt Sebetulnya Hanya saja Koleksinya kemudian Diakuisisi Dibeli oleh Perpusakan Tokyo University Didigitalkan Kemudian Dionline-kan Bayangkan Negara lain sudah melakukan Itu sejak dulu Jadi didigitalkan Kemudian Dionline-kan Dan saya dapat manfaatnya Sobat Ngariksa Sekarang dapat manfaatnya Akibat ada Atau berkat Ada Lembaga Yang mengonline-kan Mendigitalkan Nah sekarang kan Alhamdulillah Di Indonesia juga Perpusakan Nasional Kemudian di PPIM juga Gitu ya Itu Kerjasama dengan Universitas Hamburg Dan yang lain-lain Dengan masyarakat Pernaskan Nusantara Kita sekarang Rame mendigitalisasi Tujuannya adalah Mentransmisikan Nah Ini Yang koleksi Berlin Dibandingkan Gitu ya Dari segi penanggalannya Dari segi macam-macamnya Ini kan Kolofon namanya Wakanal Farag Minus Khati Minus Khatiha Minus Khatihi Nahar Assalis Min Syahri Jumadil Awal Dan seterusnya Nah tapi tentu Saya tidak detil disini Saya hanya mengatakan Bahwa ini ada Kedekatannya itu Dengan yang versi Di Tokyo Jadi terus Saya bandingkan Susah juga ya Jadi Jadi dulu Saya tidak tahu juga Kenapa saya mau Ya udah terlanjur lah Sekarang Anda saja Yang menilai Sobat Ngariksa nilai Saya untung atau tidak Itu saja gitu ya Sobat Ngariksa Ini silahkan nanti ya Kalau misalnya Ada yang mau bertanya Silahkan di Di Medsos Di kolomnya Di Facebook Maupun di Twitter Kita diskusilah Mudah-mudahan Ada waktu untuk diskusi Nah ini yang koleksi Diver Collection itu Bahkan dikasih Apa namanya Watermark Jadi salinannya itu Karena saya penasaran Karena ini kan hitam putih Saya datang ke Tokyo Waktu saya datang ke Tokyo Saya datang ke perpustakaannya Ternyata Sebetulnya catatan yang ada disini Itu tidak hitam Tapi biru Oh saya bilang Kalau biru artinya Catatan belakangan Awalnya saya menduga Catatan ini ditulis oleh Penyalin si manuskrip Tapi ketika saya datangi Ternyata itu ditulis Dengan pulpen Berarti belakangan oleh Petugas perpustakaan Ini juga penting Sobat Ngariksa Contoh yang lain Ini manuskrip koleksi Maleologi sendiri Tempat saya riset Ini agak unik ya Jadi manuskrip ini Ini kami dapatkan Kalau di Indonesia Memang namanya Toko loak Toko barang antik Toko barang bekas Begitu ya Di Amsterdam Jadi ketika Apa namanya Saya melakukan riset Kemudian browsing Dan seterusnya Maka saya nemu informasi Ada ithab adzaki Yang ditawarkan Di Kalau sekarang Di sini Apa namanya Ya pokoknya Yang toko-toko online itulah Kalau saya nyebutin Nanti saya dikiranya Promosi lagi Kalau mau promosi Gak apa-apa sih Ini kopinya Tapi nanti harus ada mereknya Ini masih cap jago ini Cap jago belum ada Kalau nanti ada sponsornya Boleh nanti saya sebutkan Namanya Jadi Ketika saya dapatkan ini Saya konsultasi Dengan Prof Edwin Wirenga Itu harganya 750 Kalau tidak salah 750 euro Waktu itu Satu euro Waktu itu 18 ribu Jadi silahkan dikalikan Berapa juta Harga satu manuskrip Salinannya Udah beli aja Maka kemudian Kita beli Tentu saja Menjadi koleksi maleologi Koleksi universitas Dan ini ternyata Setelah diteliti ininya Atasnya Iluminasinya Kemudian juga Tanda-tanda yang lainnya Ini berasal dari Turki juga Manuskripnya ini Jadi Kita bisa Kalau filolog itu Ada ilmunya Kodikologi juga Itu bisa mengidentifikasi Dengan melihat ini Oh ini coraknya Corak Turki ini Oh ini coraknya Corak Aceh Misalnya ini coraknya Jadi Kita bisa mengidentifikasi Di luar teksnya juga Nah kemudian Contoh yang lain Yang menarik itu juga Adalah Manuskrip yang Disalin Yang tersimpan di India Office di London Dengan yang tersimpan di Leiden University Mengapa menarik Jadi begini Awalnya saya Kan membaca yang ini Saya bilang Ini manuskrip yang koleksi Leiden itu Tertulis disalinnya oleh Haji Musa Di Batavia Tahun 1825 Kalau tidak salah Jadi awal abad 19 Berarti kan 200 tahun Setelah di Karang 200 tahun lebih Haji Musa nya siapa Sampai sekarang Memang tidak jelas Karena banyak beberapa Nama Haji Musa Tetapi yang bikin Saya penasaran itu Ini kok manuskrip ini Rasanya banyak salah tulis Kalau sekarang istilahnya Taipo Kok banyak taipo Ketika saya baca Keseluruhan Ini ada salah tulis Kok dibanding dengan Yang lain itu Ini banyak Agak jorok Kemudian Saya ketemu yang ini Saya bandingkan Begitu saya bandingkan Ini identik Sama sekali Jadi ini itu Disalin dari sini Persis Ketika ada kesalahan Di sini memang ada kesalahan Artinya apa Si penyalin manuskrip Yang di Batavia itu Menyalin manuskrip Yang kemudian tersimpan Di London Di India Office Library Di British Library sekarang Oleh karena Persis Sepersis Persisnya Maka kemudian Yang Versi Leiden ini Saya sisihkan Namanya eliminasi Jadi dalam filologi itu Kalau ada satu manuskrip Yang lebih muda Disalin dari manuskrip Yang lebih tua Persis banget Ya sudah Yang muda ini Tidak usah Karena tidak Tidak ada nilai lebihnya Yang diteliti Yang diambil menjadi Pertimbangan adalah Yang Yang Tuanya Jadi ini pelajaran-pelajaran Yang ketika saya melakukan Penelitian itu Muncul sendiri Teori-teori Yang kemudian Saya bunyikan Di dalam buku Filologi Indonesia Teori dan metode Nah ini sekalian promosi juga Mangga lah Kalau yang perlu Itu Buku itu Adalah refleksi Dari pengalaman Penelitian pribadi Makanya ketika Dibaca oleh mahasiswa Saya dengar Testimoninya Pak ini lain banget nih Buku Bapak ini Mengalir sekali Katanya Tidak Tidak apa ya Tidak Kaku katanya Paparannya Karena memang itu Tuturan dari pengalaman Pribadi saya Yang belum tentu Ada di dalam Manuskri Nah Sobat Ngeriksa Ini tadi hanya Contoh saja Membandingkan Keseluruhan Tapi sesungguhnya Keseluruhannya Ini yang Terjadi Saya membuat File Excel Kemudian Kolom-kolom ini Membandingkan Kata per kata Kalimat per kalimat Misalnya Ini kan koleksi Darul Kutub Ini Al-Azhar Kolom ini Maleologi Yang di Kurn Yang disini Manuskrip Bacaan yang India Office tadi Ini yang Leiden Dan seterusnya Ini gak cukup Kolomnya Kan 17 Ini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hanya ada 9 Karena gak cukup Mau nampilkannya Tapi yang ingin Saya tunjukkan Cara kerja Filologi Ketika membandingkan Itu Kita jadi tahu Ini itu Saudaranya siapa Naskah Al-Azhar Saudaranya siapa Dengan bacaannya Misalnya Saya kasih warna Al-Azhar ini Ketika bagian pertamanya Putih ya Saya kasih warna putih Bismillahirrahmanirrahim Wabihi Iyahu nasta'in Wahual musta'an wal mu'in Alhamdulillahil awal Itu samanya Itu samanya itu Dengan yang di Berlin Dengan yang di Turki Itu sama Pembukaannya Tapi begitu dibandingkan Dengan yang misalnya Yang ada di India Office di London Itu beda Yang disini Pembukanya Bismillahirrahmanirrahim Wabihi iyaunas ta'in Wahual musta'an wal mu'in Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Yang itu tidak ada Dan begitu seterusnya Ini yang identik Ini persis identik Yang Leiden dengan yang London Ini sama persis Makanya Saya sisihkan Satu Begitu ya Nah dari sini ini Warnanya saya Hampir kehabisan warna Ini Apa lagi warnanya Merah Kuning Hijau Masa hitam kan Tidak kelihatan Jadi Dinamikanya kira-kira Seperti itu Sobat Ngariksa Ya saya ingin Sekarang kan lagi Nyeritain proses Saya nyeritain susahnya Kalau yang sudah dibacakan Yang mudahnya Nah Sobat Ngariksa Dari bacaan Ithab Ad-Daki itu Maka kemudian Saya mencoba Menggabungkan Pendekatan Tidak hanya Filologi Tapi juga Rekonstruksi Sejarah sosial Intelektualnya Saya mencoba Rekonstruksi Tidak hanya Menerjemahkan Tidak hanya Menampilkan Teksnya Tapi saya ingin Melihat pemikiran Syekh Al-Qurani ini Dipengaruhi oleh siapa ya Maka saya Petakan Nama-nama Tokoh Dalam Ithab Ad-Daki Ini barangkali Mudah-mudahan jadi inspirasi Buat para pengkaji manuskrip Jadi kalau ketemu tokoh Di dalam manuskripnya Itu dipisahkan Lalu Dicari di dalam Mo'jam Di dalam Ensiklopedi Buku tentang Mungkin Biografi Siapa Dia itu Nah Supaya kita bisa tahu Sisilah ilmunya Karena begini Kalau Sobat Ngarik Saya ingin tahu Pemikiran saya Tinggal tanya saja Gurunya Oman itu siapa Tinggal dipetakan saja Ah Gak jauh dari ini Kira-kira gitu Mungkin kebaruannya apa Gitu Nah Al-Qurani Syekh Al-Qurani Juga sama Baik yang disetujui Maupun yang ditentangnya Misalnya ini Syekh Alauddin Ali Ibn Ahmad Al-Mahaimi Ulama abad ke-15 Saya jelaskan disini Siapa Al-Mahaimi Tentu berdasarkan Sumber-sumber Yang tidak saya tuliskan disini Ia salah seorang ulama Penulis komentar Firsub dan Supi Asal Yaman Yang menjadi Bagian dari komunitas Nawait Salah satu diantara Sekian banyak komunitas Muslim di India Oke Ada Yaman Ada India Gitu ya Pemikirannya itu Masuk ke Al-Qurani Kemudian Contoh lagi ada Al-Sinawi Tentu Al-Sinawi ini Juga terkenal Ulama abad ke-16 Merupakan seorang Di antara tokoh penting Non-Hijazi Di Haramain Yang memiliki Kontribusi besar Terhadap pembentukan Tradisi keilmuan Islam Masa-masa berikutnya Asalnya dari Mesir Al-Sinawi membangun Karir keilmuan di Medinah Berguru kepada Banyak ulama terkemuka Terutama kepada Syekh Sibratullah Nah Syekh Sibratullah Ini nanti ada kaitannya Dengan ulama India Yang Itu ada kaitan dengan Syekh Fadullah Al-Burhan Puri Yang menulis At-Tufah Al-Mursalah Gitu Yang tentang Martabat 7 Yang di Berisarah oleh Ithab Ad-Zaki Jadi dari situ Kita bisa melihat Jaringan keilmuannya Kemudian Ada As-Sulami juga Di sini Saya jelaskan As-Sulami itu Ternyata salah satu cirinya Dia menulis Tafsir Al-Hakau'iq Jadi Tafsir Al-Quran Tapi dari perspektif Sufi Gitu Kan Tafsir bisa Seperti Tafsir Jalalen Mungkin lebih banyak Dari perspektif bahasa Ya Tata bahasa Ada perspektif Tafsir itu Ketika seorang penafsir Menulis dari perspektif Mungkin Ke fikihnya Atau ke usul fikih Nah tapi Ini As-Sulami ini adalah Salah seorang Yang sangat Mempengaruhi Kecenderungan Keilmuan Syekh Al-Qurani Di dalam memadukan Tradisi Tasawuf dan Hadis Gitu Ini karangan Ini kalau Kalau saya ya Ketika Wah ini ada Tafsir Al-Hakau'iq Menarik Kalau begitu Kita ngaji Tafsir Al-Hakau'iqnya Mudah-mudahan sih Ada panjang umur ya Amin Mudah-mudahan Karena serba penting sih Kalau yang suka ilmu Hirsun Ada Al-Hirs Apa Hirsun itu Kalau bahasa Sundanya Maka ada demes Gitu Apa Kang Ilham Kada demes Ayo Ada passion Passion Ada Gitu Itu Hirsun Kada demes Kadang-kadang Bahasa Sunda juga Susah diterjemahkan Kedalam Selom Giriwil Gak diuk Kan susah juga Nah nanti kemana-mana lagi Kemudian tokoh yang lain Ini Abu Hassan Al-Aswari Tentu saja Ia Yang waktu itu saya bahas Hingga Usia 40 tahun Abu Hassan Al-Aswari Adalah seorang murid Mu'tazilah Muridnya Al-Juba'i Kemudian keluar Kemudian menjadi Bikin aliran tersendiri Sempat agak ke Kanan-kananan Begitu Menulis karya juga Kemudian membentuk Mazhab tersendiri Yaitu Ahlu Sunnah Wal Jamaah Salah satu kitab Yang dikutip oleh Al-Qurani adalah Antara lain Al-Ibanah Yang waktu itu Sudah saya kaji Kemudian Abu Qasim Al-Qusairi Dari abad ke-11 10-11 Risalah Al-Qusairiyah Yang terkenal Saya percepat saja Ada Az-Zamah Syari Ada tentu saja Abu Hamid Al-Gazali Jadi Coba dilihat Al-Qurani mencoba Menafsirkan Ibnu Arabi Sebetulnya Wahdatul Wujud Karena justru itu Yang ditanyakan oleh Ulama Nusantara Tapi rujukan-rujukan itu Bisa dilihat disini Dalam ithab adzaki sendiri Al-Qurani mengutip Pandangan Al-Gazali Di dalam Mishkatul Anwar Ketika menjelaskan Tentang pentingnya Mengetahui Makna tersembunyi Dari Al-Qur'an Gitu Kemudian Al-Junid Al-Baghdadi Juga banyak sekali Diulas Dikenal sebagai Tokoh Sufi Yang sangat menekankan Pentingnya Keselarasan Antara praktik Dan doktrin Tasawuf Dengan kaidah syariat Makanya waktu itu Makanya waktu itu kan Pokoknya Prinsip pertama Tasawuf Tidak boleh bertentangan Dengan Quran Itu prinsip dari Syekh Al-Qur'ani Kelihatan betul Pengetahuan kami ini Terikat dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah Ungkapannya begitu Ada Al-Baydawi Kemudian ada Ibn Sina juga Yang edisi Lalu Ketika Saya menjelaskan Tentang Tajali Tentang wujud mutlak Pandangan Al-Qur'ani Al-Qur'ani kemudian Mengkritisi At-Tab Tazani Kemudian mengutip juga Ibn Sina dan seterusnya Ibn Taymiyah juga Kita tahu Ibn Taymiyah Sering melakukan kritik Terhadap Para kaum sufi Sebetulnya Meskipun Kalau kita Apa namanya Dilihat dalam Ithab Ad-Daki Juga Diapresiasi oleh Al-Qur'ani Di sini Saya sebutkan Dalam Ithab Ad-Daki Al-Qur'ani Terkesan hati-hati Ketika menanggapi Kritik Ibn Taymiyah Jadi Mencoba untuk Kalau Ibn Taymiyah Bila saya bilang begitu Ya gak apa-apa sih Asalkan jangan begini Jadi mencoba untuk Tarik ulur Tidak pernah Ibrahim Al-Qur'ani itu Ekstrim Di dalam Menerima atau menolak Termasuk dalam Wahdatul Wujud Jadi betul-betul Melakukan Satu Kehati-hatian Berdasarkan ilmu Pengetahuannya Sangat luas Kemudian As-Suyuti Kita tahu Pengarah Tafsir Jalalen Ada Ad-Dawani Kemarin juga saya Kaji Ada Kak Suhani Dari abad ke-14 Nuruddin Al-Jami Yang terkenal dengan Al-Jami Ini karya-karyanya Yang banyak ditulis Dalam bahasa Persia Dan Arab Itu Juga dikutip Sangat signifikan Oleh Sheikh Ibrahim Al-Qur'ani Terutama ketika Menjelaskan Konsep-konsep Wujud Wujud Wajibul wujud Wujud mutlak Itu banyak terpengahi Oleh Kitab Ad-Durroh Al-Fakhirah Dari karangan Dari Al-Jami Kemudian Al-Qunawi Sodruddin Al-Qunawi Ini penafsir Ibnu Arobi Juga Kelihatan Topiknya itu Sangat berkaitan At-Tabtazani Jadi ini ulama Yang pandangnya Tidak disetujui Oleh Al-Qur'ani Makanya saya sebutkan Disini bagaimana Petanya Ada polemik Nah Sobat Ngariksa Jadi ketika Saya sudah Menyunting Kemudian saya Apa namanya Menemukan Banyak sekali Bacaan yang berbeda Saya sebetulnya Hampir putus asa Untuk menerjemahkannya Satu tahun Saya dapat Beasiswanya Saya sudah harus pulang Saya belum bisa Menerjemahkannya Baru Sampai pada Membandingkan Karena putus asa Udah deh Saya gak usah Menerjemahkan lagi Saya konsultasi Sama Profesor Jones Saya bilang Saya kesulitan ini Untuk menerjemahkan Bahasanya itu Kok susah sekali Saya bilang Bahasa Arab Saya juga gak bagus-bagus Amat gitu Saya nekat aja Nah kata Profesor Jones Jangan Lanjutkan Nanti saya kirim Drap yang sudah Saya buat Katanya Waduh Kalau begitu Nyontek nanti dong Ya gak apa-apa Kamu teruskan saja Kira-kira begitu Bahasanya Maka kemudian Saya menerima paket Dari Profesor Anthony Jones Yang masih saya simpan Ini jadi manuskrip juga Aha Jones Aduh Saya merasa Saya itu kan bukan siapa-siapa Sebetulnya Menerima email Kiriman dari Kalau Anda tahu Para pengkaji Islam Asia Tenggara Siapa Profesor Anthony Jones Wah Anda nyarin Jangan di Google Tapi Kalau di Google itu Nulis Anthony Jones Banyak-banyak Nama Anthony Jones Harus hati-hati Ia mengirimkan Ke saya ke Jerman Waktu itu Dari Australia ENU Waktu itu beliau masih di ENU Sudah pensiun kan sekarang Dikirimkan Dan isinya itu Ini lengkap Terjemahan dalam Bahasa Inggrisnya Ini kalau mau diterbit Sampai sekarang belum pernah terbit loh Itapadaki dalam bahasa Inggris Bahasa Indonesia baru saya Disini sudah ada Oh Kalau begitu ya Enak saya terbantu Jadi bagian-bagian yang sulit Profesor Anthony Jones Lebih duluan Beliau bukan orang Arab Beliau juga orang Australia Tetapi Orang itu Sarjana itu Yang patut diteladani Kalau mempelajari satu Bahasa Bahasa asing Belajarnya itu sungguh-sungguh Orang asing Belajar bahasa Arab Sampai fase Bahasa Arabnya Sampai meneliti Surat Yusuf Di dalam Tafsir Al-Quran itu Pak Tony itu Sampai menangis Menangis Beliau bilang Saya membaca Surah Yusuf ini Ini surat yang Paling lengkap Romantikanya lengkap Bagaimana Nabi Yusuf dan Siti Zulayah Alurnya lengkap Penokohannya lengkap Itu luar biasa Ketika meneliti Tafsirnya Nah ini Beliau hibahkan Ke saya Dan Kemudian Setelah itu Saya bilang Ke Prof Edwin Wirenga Pak Edwin Saya rasanya Harus memperpanjang nih Kalau setahun Gak cukup Saya sekarang Semangat lagi Karena sudah ada Terjemahannya Jadi suntingan selesai Sekarang Bisa tidak Saya setahun lagi Jadi Supaya beasiswanya Setahun lagi Maksudnya Alhamdulillah Waktu itu Ditambah Jadi 2006 Harusnya 2007 Pulang Diperpanjang menjadi 2008 Sebetulnya Saya masih betah aja Di Jerman Dengan keluarga Nah Akhirnya Alhamdulillah Selesai Dan saya harus Berterima kasih Kepada Orang-orang ini Terima kasih banyak Buat Keluarga saya Ini untuk kalian Dengan penuh Cinta kasih Dari saya Dua tahun Bayangkan kami Di sana Istri saya Harus Cuti di luar Tanggungan negara Karena Dia juga Pegawai negeri Demi Riset Ithab Adzaki Jadi pengorbanannya Sudah banyak loh Ithab Adzaki Sobat Ngeriksa Jadi saya agak melankolis Jadinya Jangan ya Terima kasih banyak Ini foto Ketika anak-anak kita Yang sekarang sudah besar Nah anak saya Maksud saya Ini Fadli Ini Alif Ini Jidan Jidan masih didorong-dorong Kemana-mana ya Ini Di Stasiun Bond Hop Yang ingin saya ceritakan Adalah inilah kami Ketika kami Mau berangkat haji Jadi berlima Alhamdulillah Tahun 2007 itu Kami berangkat haji Alhamdulillah Nyampe juga Ke Tanah Suci Pada saat itu Saya masih kurus juga Waktu itu Backpacker Dari sana Gak ada travelnya Gak ada ongkosnya Bismillah saja Pokoknya Pokoknya Ini Ada sisa Fellowshipnya Gimana nih Kalau kita Kita pakai untuk beribadah Karena saya ingat kepada Orang tua saya Yang selalu Bilang bahwa Kamu Boleh saja Ke Jerman Kamu boleh ke Belanda Kamu boleh ke Perancis Tapi kalau kamu Belum ke Tanah Suci Bapak belum puas Kira-kira begitu Amanat dari Bapak saya Sehingga Ketika ada kesempatan Maka Alhamdulillah Kami bisa berangkat Berkat meneliti manuskrip Jadi Tuhan itu Allah itu punya rahasia Yang tak terduga Jadi Sobat Ngariksa Jangan ragu-ragu Kalau mau meneliti manuskrip Siapa tahu Dari manuskrip Dapet jodoh juga Yang belum dapet jodoh Kemudian Yang masih jomlo ya Yang belum haji Juga haji Yang belum pernah Keluar negeri Siapa tahu Juga nanti Ngalamin ke luar negeri Gara-gara manuskrip Alhamdulillah Syukur bahagia Dan doa saya Doa kami Untuk Mimih dan Bapak saya Alhamdulillah ya Karena apa Karena guru pertama itu Adalah orang tua Kita harus berterima kasih Tentu saja Kepada para kiai juga Sobat Ngariksa Saya lanjutkan Kita balik lagi Keserius lagi Supaya kita Tidak larut Izinkan saya minum Sebentar Bismillah Sobat Ngariksa Perjalanan dari 2003 Kemudian 2006 Kemudian 2011 2012 terbit Itu Yang sekarang itu sering di Apa Diidam-idamkan oleh para dosen Dan para peneliti Bahwa Mereka ingin sekali Punya artikel yang terbit Di jurnal yang terindeks Internasional Gitu Saya waktu itu tidak ngerti Apa itu Yang jurnal terindeks Pokoknya saya menulis saja 2011 artikel Hasil riset saya selama 2006 sampai 2010 itu Terbit di jurnal Archipel Di Paris Ini nomornya Kemudian Ini nomornya itu Nomor berapa Archipel ke-81 Saya nulis satu artikel Ithab Adzaki By Ibrahim Al-Qurani A Commentary of Wahdatul Wujud For Jawi Audiences Saya kirim Siapa tahulah Saya bilang Ternyata Alhamdulillah Diterbitkan Karena Punya muatan Yang membandingkan Jadi sebetulnya Artikelnya hanya Sepuluh Atau Berapa halaman ya Padahal Prosesnya itu Membandingkannya 17 salinan Tapi hanya Jadi sepuluh halaman Tapi Berkat itu Alhamdulillah Saya bisa mengenakan Toga Ini ilustrasi saja ya Jadi maksud saya Begini poinnya Kalau Anda ingin Jadi profesor Kalau Anda ingin Jadi guru besar Jangan langsung Pengen kehasil Tapi Anda harus Memproses Harus proses Jangan pengen Olah lah Saya mah Pokoknya pengen Ini kurang nih Kumnya Udah artikel Terserah aja Gimana Tolong dibuatkan deh Jurnalnya Berapa sih Saya harus bayar Berapa juta Misalnya gitu ya Itu Ya saya tidak menyarankan Harus mau memproses Nanti akan memperoleh hasilnya Saya tidak pernah membayangkan Saya ini Ya dari kampung Pernah jadi pedagang asongan Jualan rokok Jualan kacamata Lain-lain Masa cita-citanya Di guru besar Kan gak mungkin kan Guru kecil aja Susah gitu Nah tapi Karena Apa proses yang saya ceritakan Tadi Alhamdulillah Nyampe juga Ternyata ini Menjadi artikel Yang dinilai Oh ternyata ini Artikelnya memadai nih Terbit di jurnal Saya baru tahu Bahwa archipel itu Terindeks internasional Skopus katanya gitu kan Ya Alhamdulillah Kalau begitu Lalu setahun kemudian Terbit lah bukunya Kan kalau di artikel Hanya 10 halaman Tapi kalau ini Bukunya lengkap Yang Sobat Ngarik Saya sering lihat Saya memegangnya Ini diterbitkan Atas kerjasama Dari Mizan Efeo Rumah Kitab Di Cirebon Waktu itu Di Bekasi Cirebon Teman-teman Di Isif Kemudian juga Atas fasilitasi Dari Kementerian Agama Makanya ada logonya Ya Jadi sudah dulu Saya punya komitmen Kementerian Agama Ya maksudnya Karena saya dikasih dana Jadi saya Mendapatkan itu Maka terbit lah Buku ini Sampai sekarang Ini sudah menjadi Buku langka Karena banyak yang nyari Katanya Ada sih di online Katanya tapi harganya Sudah 200 ribu Wah saya bilang Aslinya 45 ribu Ini Pinter sekali ya Orang nyari duit Kalau gitu nanti Saya terbitkan ulang deh Dengan harga yang 60 ribu lah Naik dikit gitu ya Untung dikit Itu kan Nggak apa-apa Nah Sobat Ngariksa Buku ini Kemudian Saya Berterima kasih sekali Antara lain Kepada Tentu saja Yang mengawali Modalnya tadi itu kan Fotokopi Dua fotokopi Salinan Ithab Adzaki Koleksi Darul Kutub Dari Prof. Azumardi Azra CBE CBE ini Commander of British Empire Jadi Orang Indonesia Mungkin hanya beliau Yang punya gelar CBE Dari Kerajaan Inggris Jadi Sur Sebutnya Sur Azumardi Azra Saya biasa menyebutnya Kak Edy Menurut Pak Azumardi Penerbitan Magnum Opus Ibrahim Al-Qurani ini Pastilah merupakan Kontribusi amat penting Dalam Pemahaman lebih akurat Tentang tradisi Intelektualisme Islam Al-Qurani Dan Kaitannya dengan Dinamika pemikiran Dan Gerakan Islam Indonesia Sejak abad ke-17 Dan seterusnya Itu kesan Pak Azumardi Ketika saya menerbitkan ini Beliau bilang Kamu ini Dulu cuma saya kasih tugas Untuk bikin Tugas kuliah Sekarang jadi buku Ya saya bilang Kan Saya pengen Nyaingin Kak Edy juga Pengen sama dengan gurunya Maksudnya Punya karya Alhamdulillah Nah yang juga Kemudian Karena saya sering Korespondensi dengan Prof. Anthony Jones Saya meminta beliau Testimoninya Dan beliau bilang Saya tentu Tidak pernah Minta diceritakan Apa Terserah Pak Tony Beliau bilang bahwa This book Is a realization Of a dream I had many years ago But which inspired me To follow other paths Although never completely Absent from my mind Maaf bahasa Inggris saya jelek Jadi Kata Pak Tony Buku ini adalah Impian saya Yang bertahun-tahun Tahun 78 Saya menyuntingnya Tapi tidak pernah Terwujud Tapi gak apa-apa deh Diwujudkan oleh Oman katanya Karena Beliau Kemudian Buku Ithab ini Menginspirasi Untuk Pindah ke dalam Teks yang lain Memang ini tidak selesai Tapi alhamdulillah Bisa kita selesaikan Nah sobat ngeriksa Jadi itulah Proses panjang Sebetulnya Apa namanya Pembacaan Atas teks Yang selama Berapa serial Ya 11 atau 12 12 ya Kalau tidak salah Ada 12 serial Ithab Adzaki Yang Kita baca Selingan Dengan topik-topik Yang lain Yang ingin saya sampaikan Adalah Mudah-mudahan Proses yang Pernah saya jalani Itu Menjadi satu pelajaran Khususnya Buat mereka Yang memang Berminat Untuk mengkaji Manuskrip Ya Jadi Harus mau Ya sedikit Agak bercapek-capek lah Begitu ya Supaya kita bisa Mendapatkan hasil yang baik Tapi percayalah Sobat ngeriksa Bahwa Untuk berpengetahuan Tidak ada cara Yang instan Yakinlah Untuk berilmu Jangan menyerah Melalui jalan berliku Manuskrip Menyimpan pengetahuan mendalam Untuk memahaminya Perlu ketekunan Dan kesabaran Gudang ilmu Telah tersedia Pintunya Sudah kubuka Terima kasih Salam ngeriksa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya